Yang paling sulit sebenarnya adalah bagaimana menyatukan semuanya. Tapi charger yang kita punya saat ini sekitar 4 jam. Sekali lagi sih, kita memiliki kemampuan untuk memproduksinya dalam waktu yang cukup singkat. Harapannya begini, dia tidak berhenti di sini. Saatnya berdali di Dali Dero Bertali sepuasnya di Dali Dero. Nah, pemirsa Dali Dero, kali ini kita kedatangan mungkin orang yang paling dicari dalam seminggu kemarin. Karena di Lampung dan mungkin jadi pemberitaan nasional juga. Ternyata UNILA berhasil memproduksi mobil listrik. Apa dan bagaimana ceritanya sebuah mobil listrik itu bisa dilaunching oleh UNILA. Ini kita kedatangan ketua timnya, Bung Martinus ya. Bung Martinus ini ketua tim dari terwujudnya mobil listrik dari UNILA. Mas Bro, kita panggil Mas Bro saja. Nah, Mas Bro, mobil itu lebih ke soal listrik, apa riset, apa komersil itu? Baik, mungkin sebelum saya jawab, mobil listrik ini sebenarnya bukan yang pertama yang kita buat. Jadi, kita buat sejak tahun 2015, itu sudah mulai untuk, mulai dengan pertanyaan, bisa nggak kita bikin? 2015 itu ya? 2015. UNILA ya, secara kelembagaan ya? Secara kelembagaan, bisa nggak kita bikin? Ternyata bisa, ternyata. Tapi tentu dengan sistem minimum ya. Jadi, dengan sangat sederhana sekali. Nah, apakah dia bisa dikomersilkan? Tentu bisa. Sangat bisa? Sangat bisa. Oke. Tapi kan tentu ketika dia komersil, artinya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Penuhi. Karena kan nggak bisa kita ngomongin kerjaan bengkel, terus dia mau industri yang banyak gitu. Kecuali kalau industri-nya kita anggap sebagai industri kecil ya, yang bisa katakanlah mengeluarkan kendaraan mungkin satu unit per minggu katakanlah. Itu masih mungkin. Tapi kalau kita katakan sudah produksi massal ya, berarti production line ya harus benar. Berarti investasi di production line kan penting sekali tuh. Nggak bisa kita ngomong ini bisa diproduksi massal, tapi pabriknya sendiri kita nggak punya. Bohong kan namanya kan? Jadi memang mau nggak mau ketika dia diproduksi massal, artinya harus ada cempur tangan pihak ketiga untuk invest di situ. Penting gitu. Betul, betul. Tapi apakah dia bisa diproduksi massal? Bisa sekali. Tapi maksud gue berarti secara desain memang arah ke sana memang. Yang sudah jadi road map-nya gitu. Ya, jadi begini. Saat ini dapat saya katakan bahwa semua orang bisa bikin mobil listrik. Tuh. Bahkan anak-anak SMA pun ketika dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Ya. Karena komponen mobil listrik itu sangat sedikit. Berbeda sekali dengan kata-kata kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Ya. Itu kan komponennya banyak sekali. Banyak banget. Banyak sekali. Untuk meng-assemble satu engine saja mungkin butuh seribu, mungkin dua ribu, tiga ribu komponen. Komponen. Harus disatukan di situ. Nah, kendaraan listrik ini sederhananya begini. Komponen utamanya itu sedikit sekali. Jadi komponen utamanya itu cuma tiga. Ya, ya. Engine-nya sendiri adalah motor, motor listrik. Ya. Ada controller-nya. Ada baterai. Sebagai power-nya? Power-nya. Oke. Cuma tiga. Hanya tiga itu ya? Ya, sisanya secara standar untuk membuat kendaraan harus ada roda pasti. Ya. Harus ada transmisi. Harus ada bodi. Harus ada chassis. Betul. Itu sama persis baik yang konvensional maupun yang listrik. Betul. Begitu. Jadi, harusnya kita sebagai negara yang berdaulat ya, harusnya sih sudah sejak zaman dahulu kala kita bisa memproduksi ini harusnya. Betul. Karena terus terang dia lebih simpel daripada kendaraan konvensional. Dan unilah yang mungkin universitas di Lampung membuktikan itu bisa kita ternyata ya. Nah, spesifikasi sendiri mobil listrik kemarin seperti apa, Mas Bro? Mobil listriknya memang mobil listrik terbatas ya. Karena memang untuk kebutuhan rektor. Jadi, top speed-nya juga nggak boleh kencang-kencang amat. Kasihan. Hanya untuk lingkungan unilah lah ya. Kalau kecelakaan kan Pak Gawat nanti kan. Jadi, top speed-nya itu cuma 45 km per jam. Per jam, oke. Jadi, kemudian range-nya sekitar 100 km sebelum baterai-nya habis. Baterai-nya habis, betul. Kemudian, torsinya sendiri cukup boleh lah ya. Jadi, 70 Nm. Jadi, untuk mengangkut 4 orang itu tidak kesulitan ya. Nggak kesulitan. Nggak kesulitan untuk mengangkut 4 orang. Dan, motornya sendiri 3 kW. Jadi, cukup kuat. Karena dia dibantu dengan gearbox. Jadi, ada gearbox-nya juga di situ. Jadi, untuk nanjak juga masih no problem dia. Kemudian, baterainya sendiri kita menggunakan 60V 45Ah. Itu nge-charge-nya dari nol ke pul berapa lama? Tergantung charger sih. Tapi, charger yang kita pakai lah. Yang kita punya saat ini sekitar 4 jam. Sekitar 4 jam. 4 jam? Lumayan lah ya. Lumayan. Tapi, uniknya begini. Karena, baterai ini kita assemble sendiri. Artinya, kalau misalnya kita posisikan kendaraannya adalah menggunakan baterai yang bisa di interchangeable. Jadi, bisa diganti. Itu bisa. Karena, kompartemen baterai sendiri itu bisa diangkat. Oke. Bisa diangkat. Dan, kalau kita beli 1 unit lagi, maka dia bisa langsung dipasang. Jadi, ketika habis, yaudah. Pasang baterai baru saja. Walaupun, baterainya berat. Baterainya sekitar 50 kg. Jadi, 1 orang mungkin nggak akan angkat. Jadi, mungkin harus ada 2 teknisi nanti yang angkat baterainya. Dari semua komponen induk itu, tadi, baterai, roda penggerak, ya. Sama yang lain. Yang paling, itu semua di-assemble di Unila. Ya, semua di-assemble. Yang paling susah yang mana, tuh, Mas Bro? Yang paling sulit sebenarnya adalah bagaimana menyatukan semuanya. Karena, beginilah, katakanlah, tripod ini, katakanlah. Tripod ini, by komponen kan sebenarnya cuma aluminium saja, kan. Tapi, ketika menyatukan bagaimana dia bisa teleskopi. Kemudian, agar antara kaki yang satu, dua, dan tiga itu balance. Nah, itu kan mounting-mountingnya itu kita buat sendiri. Semua itu, mounting-mounting dari yang kecilnya itu. Karena sasis kan kita buat sendiri, kan. Kecuali kalau sasis beli, berarti pasti ada mounting-mounting standar di sini, kan. Sementara di sini, sasis itu kita buat sendiri. Betul. Artinya apa? Artinya, sasis ke suspensi, ada mountingnya sendiri. Suspensi ke gandar, ada mountingnya sendiri. Kemudian, dari gandar ke steering system, ada mountingnya sendiri. Jadi, ya cukup rumit sih sebenarnya sih. Tapi ya, tidak, sekali lagi, tidak serumit ketika kita membangun sebuah kendaraan konvensional. Tapi, kalau baca-baca sebuah mobil listrik, yang paling jadi rebutan orang untuk gimana ini, baterai katanya. Baterai, betul. Nah, gimana dirimu sebagai ketua tim menghitungin biar baterai itu? Mungkin ke depan nggak 50 kilo lagi beratnya kali. Kalau kata Pak Rektor, coba diringanin, kira-kira bagaimana itu, Mas Bro? Ya, riset baterai sendiri sudah sangat advance sih sekarang sih. Ada jenis-jenis baterai yang memiliki kerapatan energi yang lebih tinggi. Tentu dengan kerapatan energi lebih tinggi ini, dia lebih kompak dan lebih ringan biasanya. Itu yang biasa digunakan di HP, di banyak tempat lah yang menggunakan resource energi yang disimpan cukup lama dan cukup besar. Tapi, sekali lagi, ya mau nggak mau harus ada bergen di sini. Karena dana yang kita punya terbatas. Nggak mungkin kan 50% itu saya korbankan untuk beli baterai. Nanti rodanya nggak kebeli lagi. Nanti nggak jadi dia. Jadi, mau nggak mau ya harus ada bergen di situ. Tetapi, memang ke depannya memang sangat cerah. Karena sekali lagi semua orang berlomba-lomba melakukan riset yang saya kira sih luar biasa ya. Jadi, riset motor sendiri sudah banyak. Riset baterai sendiri sudah banyak. Ya, mungkin ya ini waktunya kita membuat aplikasi di atasnya. Kendaraan sih. Baik itu kendaraan ringan maupun kendaraan berat. Seperti itu. Kan, mobil listrik ini bertujuan untuk ngurangin emisi gas buang. Nah, kemarin saya sempat baca juga. Ternyata mobil listrik Unila ini komponen sasis apa bodi ya. Itu dari bambu, ijuk, sama rami. Itu gimana ceritanya itu? Apa memang karena budgetnya terbatas hingga akhirnya keluar ide gitu atau seperti apa, Mas Bro? Budget terbatas, iya. Tidak bisa dipungkiri ya. Tetapi begini. Ketika kita membangun sebuah kendaraan listrik, tentu dia harus memiliki keunikan tersendiri. Kalau enggak ya, apa bedanya dengan membuatkan. Jadi, waktu itu secara tim kita memutuskan, kita menggunakan komposit, ekokomposit atau komposit hijau. Jadi, kita tidak menggunakan fiberglass. Walaupun mobil-mobil sebelumnya kita menggunakan fiberglass. Mobil-mobil sebelumnya? Iya, iya. Jadi, mulailah kita bereksperimen. Ada banyak serat sebenarnya yang kita coba gunakan. Termasuk bambu, tapi ternyata jadinya tebal sekali. Kemudian serat nanas, tetapi agak rapuh dia. Oh, serat nanas dipakai juga? Iya. Detail itu juga kemarin sempat coba? Iya, kita sempat coba. Terus? Pokoknya banyak serat, termasuk tikar ya? Iya, iya. Tikar dari mendong. Iya, iya, iya. Betul. Tikar dari mendong. Lampit kalau kata orang. Cukup tebal sih. Akhirnya dipilih rami di overlay dengan daun bambu. Kebetulan di dekat workshop kita itu banyak bambu. Jadi, banyak daunnya. Sudah kita coba ambil aja daun ini. Terus kita taruh di atas rami. Ternyata jadinya cukup baik. Cukup baik, ya? Ya udah, kita gunakan itu. Terus apa namanya, ada kemungkinan nggak misalnya, minimal kampus-kampus yang mau ngomongin hijau segala macem, mesen sama Unila? Atau sudah ada pembicaraan? Belum sih, tapi ya silahkan aja kalau mau pesen gitu ya. Jadi, ya sekali lagi sih kita memiliki kemampuan untuk memproduksinya dalam waktu yang cukup singkat. Jadi, ya silahkan saja kalau mau memesan waktu itu. Tunggu. Apa namanya, berarti ini kan mau membuktikan Unila, seperti yang Mas Bro bilang tadi, ternyata kalau memang diniatin dan tahu imunnya, anak SMA pun sebenarnya bisa untuk buat mobil listrik. Nah, bedanya dengan mobil yang kayak Tesla, Nissan, Leaf, apa segala macem itu, di sisi mananya, Bro, biar kalaupun ya syukur-syukur Unila dapat pitching funding hingga mengembangkan mobil listriknya gitu. Di mana yang paling ini, timpang maksudnya? Yang paling timpang di harga sebenarnya sih. Di harga ya? Nah, jadi ya kalau harganya setara dengan Tesla, katakanlah 1 miliar ya, maka kita bisa membeli baterai yang harga 200 juta kita taruh di situ gitu kan. Tentu dia akan jalan lebih lama, pastinya. Kita bisa beli motor yang lebih besar agar dia bisa mengangkut lebih banyak. Betul. Betul kan? Betul. Atau kita bisa buat production line di mana katakanlah body kita bisa menggunakan stamping die misalnya, seperti mobil beneran ya, digunakan pelat aluminium kemudian di stamp gitu. Bisa saja. Tapi kan butuh uang seberapa besar untuk sampai ke sana. Ya Unila pasti ada kemampuan lah untuk pitching soal itu. Pitching sih mampu ya, tapi siapa yang menangkapnya? Ya minimal antar fakultasnya Unila, ada kendaraan listrik itu kan bagus juga ya bro ya. Iya kan? Kenapa? Karena apa namanya, kita juga kadang-kadang berpikirnya begini bro, mobil listrik. Listrik itu kan kita ngandelkan PLN nih, one and only di Indonesia. Tapi PLN ini kadang-kadang banyak masih energi fosil gitu. Kadang-kadang kita paradoknya di situ gitu. Nah makanya ketika mobil ini jadi, saya juga surprise gitu loh. Nah dengan apalagi Unila kan hampir berapa hektare itu kan, kawasannya. 60 hektare. Ya, kira-kira ada nggak ke depannya rencana tim dan Pak Rektor untuk mengembangkan ini jadi mobil di dalam kampus gitu? Ada, termasuk mengembangkan ekosistemnya. Jadi kan percuma kita ngomong kendaraan listrik, tapi ekosistemnya nggak dibangun. Ya siapa yang mau pakai gitu kan. Betul, betul. Jadi termasuk salah satunya adalah stasiun pengisian bahan bakar. Jadi yang terpikir oleh kita adalah menggunakan stasiun pengisian bahan bakar tenaga surya. Jadi solar panel kan saat ini kan tidak terlalu mahal. Nggak mahal lagi seperti dulu. Tidak, ya mungkin sekitar 5-10 tahun lalu masih mahal. Saya pernah pasang solar panel itu memang masih mahal. Tapi sekarang sih tidak. Karena industri-nya juga sudah cukup banyak dan kualitasnya juga sangat baik. Makanya kita pasang satu kan di atap kendaraan itu tadi. Untuk menjalankan auxiliary system. Nah, solar panel ini kan bisa ditaruh di atas gedung. Di tempat-tempat yang memang tidak termanfaatkan. Dan itu ya tinggal larikan saja ke bawah untuk mengisi baterai. Ketika baterai sudah mulai habis, kan sudah ada tandanya di speedometer. Sudah lari ke sana saja, pakai QR code atau apa. Karena dia belinya pihak pulsa gitu kan. Pasang baterai baru, baterai yang lama langsung di charge. Karena kalau colok nunggunya lama. Nunggunya lama tentu kan tidak masuk akal. Nah, tentu kita tidak bicara hanya mobil ya. Banyak kendaraan ringan juga yang bisa kita gunakan di situ. Termasuk sepeda listrik atau motor listrik. Jadi ya sangat mungkin sekali. Dan harapan kami sih, ini sebenarnya adalah platform riset ya. Jadi semua orang bisa pitch in, bisa melakukan riset bareng-bareng di sini. Karena bayangan saya, si kendaraan listrik ini banyak riset turunannya. Termasuk yang serat alam tadi. Karena serat alam ini, kalau dia bisa digunakan untuk bodi kendaraan, berarti dia bisa digunakan untuk yang lain dong. Untuk kapal bisa. Kapal bisa. Untuk helm bisa. Bodi motor bisa. Mainan anak bisa. Bisa. Jadi, kedepannya tentu harusnya sih, ini membangkitkan semangat teman-teman untuk melakukan riset kolaboratif nantinya. Jadi, ya termasuk itu tadi ekosistem. Kemudian, tentu kita tidak hanya bicara kendaraan. Karena katakanlah UNILA kan mau membangun rumah sakit pendidikan ya, RSP. Tapi, tentu di RSP ini kan banyak kebutuhan pasien di situ. Kita juga bisa masuk di situ. Kursi roda listrik, kemudian bed yang menggunakan listrik. Dan dengan mobil ini membuktikan mampu ya kan? Mampu. Ya kan? Masa tidak mampu? Iya. Kan sudah terbukti. Nah bro, apa namanya berarti dari semua komponen kemarin, yang secara ide yang belum ada dipunyai orang itu, yang mana? Yang komponen serat itu. Sudah didorong untuk dihak patenin atau ini nggak? Belum sih, karena kita belum melakukan pengujian ya. Karena waktunya belum sempat sih kemarin. Tapi rencana kita akan melakukan pengujian. Termasuk impak tes, tes tarik, kapan dia pecah gitu. Tentu kan itu harus dites dulu nih sebelum kemudian kita bisa klaim ini lebih baik. Atau ya katakanlah setara dengan fiberglass katakanlah. Iya, karena kan apa namanya? Saya pikir dengan mahasiswa UNILA atau ini UNILA hampir berapa? 35 ribu. 35 ribu? Betul. Itu kan lumayan ini kalau misal serat itu. Apalagi rumah sakit, mau diiniin. Semua dari komponen yang ini, listriknya. Ya mudah-mudahan Pak Rektor juga bisa memikirkan ini. Nah dari sisi penelitian kemarin, kalau secara angka berapa digit bro? 3 digit, 2 digit? Biar mungkin bisa jadi gambaran kalau misalnya ada yang mau belajar ke UNILA gitu kan. Murah semua 3 digit. 3 digit itu semua 3 digit. Murah nggak? Iya, kalau pun nanti Pak Rektor ngasih ini lagi challenge yang baru, saya pikir udah bisa membuktikan lah kita ya. Iya, karena satu yang sebenarnya sih yang ingin kita buktikan ini kan adalah kolaborasi antar lintas jurusan. Jadi di tim kita itu tidak hanya teknik mesin, ada teknik elektro di situ, ada informatika. Bahkan ada administrasi bisnis. Karena mau nggak mau, next kita mau lihat bagaimana ketika kita bangun ekosistem kan harus ada bisnis plan. Betul, betul. Jadi katakanlah kita bangun motor listrik ada 10 biji nih. Kapan nih kira-kira balik modalnya nanti misalnya? Betul, betul. Dengan bisnis model di mana baterainya itu tinggal digontak-ganti. Iya, betul. Seperti itu. Jadi memang kita berhasil membuktikan bahwa bisa kok kita kerja bareng, kemudian membangun sesuatu yang menjadi platform riset bersama-sama. Saya kira itu lebih penting bagi UNILA sih daripada hanya sekedar jadi sebuah kendaraan listrik. Yang itu yang lebih penting. Iya. Nah kalau misalnya pun mau di ini-in kan ya tadi apa namanya roadmap bisnisnya pun harus jelas. Karena turunannya saya sih menarik gitu. Kalau memang apalagi didorong misalnya baterainya bisa diperkecil lagi dengan kapasitas yang besar. Kecil baterai ponsel ya. Jadi ponsel aja ditaruh di situ nanti. Apa khusus baterai? Itu kita bahan-bahannya ya semua nggak ada yang impor. Memang dari Lampung atau hanya di Indonesia? Kalau baterai kan kebetulan baterainya sudah buatan di Indonesia. Iya. Kalau baterainya. Tapi motor dan motornya masih buatan Cina. Iya. Jadi ya motor saja yang impor. Oh motor aja yang impor. Kalau baterai memang dari Indonesia? Pabriknya sudah ada di Indonesia. Oh pabriknya sudah ada di Indonesia. Oh saya pikir diteliti di sini, di ini di sini gitu. Nggak. Bisa saja kita melakukan riset baterai, tapi akan sangat mahal. Akan sangat mahal ya. Sementara orang sudah mampu memproduksinya. Jadi apakah lebih baik kita membeli saja? Saya pikir sih. Karena begini, karena di Cina yang terbukti industri-nya sangat maju sekali. Dan mereka tidak perlu kompetisi gitu loh. Artinya beginilah. Industri komponen itu dijaga tetap. Jadi komponen yang ada institusi komponen baterainya, ada industri komponen sasisnya, ada industri ini. Ada komponen motornya. Kemudian ada yang merakit dan ada yang menjual. Jadi kalau sudah ada yang melakukan, yang membuat komponen baterainya, tinggal dilihat sama pemerintah. Butuh baterai ini seberapa banyak? Butuh pabrik satu lagi nggak? Kalau nggak butuh, ya udah jangan dibuat lagi. Nanti mati ini. Mati semua itu. Mati semua ini. Jadi memang peran pemerintah itu penting sih memang. Saya kira sih, karena satu lagi yang ketika kita mau mengkomersilkan si kendaraan listrik ini artinya apa? Yang kita hadapi kan... Pesaing-pesaing yang luar biasa. Industri yang sudah established kan. Yang established-nya pun sudah puluhan tahun ya. Nggak sembarangan. Ada yang 40-50 tahun sudah ada di Indonesia gitu kan. Artinya apa? Artinya tidak mungkin tiba-tiba kita mengeluarkan sebuah kendaraan baru dengan harga lebih murah. Tidak mungkin tidak dijegal. Nah, tadi ngomong ada bagian dari teknologi informasi. Di dashboard-nya apa aja itu bro? Fasilitas di dashboard-nya. Gue baru lihat fotonya, belum lihat dashboard-nya tuh. Dashboard-nya sih sederhana sih. Di situ ada odometer. Sudah jalan berapa kilometer. Ada kecepatan. Kemudian ada baterai. Indikator baterai. Indikator baterai. Kemudian ada dua indikator baterai. Karena kita menggunakan dua baterai ya. Jadi satu baterai penggerak utama. Satu lagi baterai untuk auxiliary. Auxiliary ini untuk kelistrikan lampu, sen, lampu mundur, lampu malam. Kelakson. Nah, itu kita menggunakan listrik dari solar panel. Jadi ada baterainya sendiri itu. Di situ juga ketahuan tegangannya berapa. Arusnya berapa ketahuan. Berarti kalau pakai misalnya AC ya, lebih gede lagi itu ya? Ya, pasti. Pasti. Pasti lebih gede lagi. Karena buah simalakamanya begini kalau untuk kendaraan listrik. Kalau kita mau tenaga lebih besar atau menambah fitur dalam lampu AC dan teman-teman ya. Berarti harus mengeluarkan energi lebih besar. Energi lebih besar berarti harus ada baterai lebih banyak. Besar lagi. Baterai lebih banyak berarti lebih berat. Lebih berat butuh energi lebih besar lagi untuk ngangkutnya. Muter-muter. Muter-muter terus. Jadi kita harus ketemu dengan formula yang pas. Jadi ada sweet spot-nya di situ. Biar semua ini bekerja bareng-bareng. Artinya apa? Artinya walaupun saya katakan bahwa dia mudah untuk dibuat atau untuk dirakit. Tetapi ya, ketika kita melakukan implementasi, maka hitung-hitungan itu mesti pas benar. Iya. Kalau kita ngomongin 4 orang, ya 4 orang itu cukup 4 orang. Gak boleh ada 6 orang masuk di situ. Memang dari awal memang di ini itu 4 orang? Itu 4 orang aja. 4 orang aja. Ya kalau Avanza kan mau 20 orang dimasukin di situ masih bisa jalan dengan gigi 1. Iya, iya, iya. Gak pertimbangannya apa? Awal memang, oh yang mobil golep nih, yang kita iniin. Apa pertimbangannya waktu itu? Selain budget, apa waktu itu? Waktu itu permintaan WR2. Dia minta. Profesor Asep ya? Profesor Asep. Ya ini harus bisa ngangkut rektor. Dan WR-WR-nya. Ada salah satu WR-nya ditinggal lah nanti. Karena WR-nya 5, 4 ya? 4 ya? 4. Jadi ya, tadi ada minta 6. Saya bilang, kalau 6 tidak cukup uangnya. Kenapa? Karena ngangkut 6 saya butuh torsi lebih besar. Saya butuh torsi lebih besar, baterai lebih besar. Betul. Sementara motornya sendiri belum tentu ada di Indonesia. Kebayang kalau harus impor. Impor butuh mungkin 1 bulan, 2 bulan. Iya, lama lagi. Lama lagi. Jadi memang ada banyak pertimbangan. Kenapa kemudian dipilih hanya 4 saja. 4 kempang. Dan ya alhamdulillah sih berhasil. Kemudian bahkan kemarin waktu test drive saja. Pak rektor minta berhenti. Terus dia ganti yang nyupir gitu kan. Dia nyupir. Pernah dibawa kecepatan maksimal nggak kemarin waktu itu? Iya. Dia ngebut banget tadi. Sampai kemudian ketemu sama jalan yang sedikit ada. Nggak rata. Nggak rata. Terkejut sendiri dia. Dia akhirnya kesan pak rektor apa waktu itu? Ke tim. Waktu dia akselerasi itu-itu apa? Ya kalau di awal sih dia nggak percaya. Dia nggak percaya ini akan berhasil untuk dibuat. Lagi dengan waktu yang sesingkat itu kan. Jadi bahkan pada waktu kata pembuka dari pak rektor ya. Salah satu yang diucapkan oleh dia ya tidak percaya. Ini bisa berhasil ya. Ini bisa dibuat gitu kan. Dan tim sama mahasiswa di dalamnya bisa buktikan ya kan? Terus akhirnya. Ya akhirnya ya tentu dia senang sih. Senang. Dan ya terus terang sih harapannya cukup banyak sih. Tapi ya sekali lagi ya harapan ini kan tentu harus didukung oleh funding. Funding nantinya harus dihukum oleh kesiapan banyak pihak untuk itu. Karena saat ini kita sendiri waktu mengerjakan kendaraan itu. Workshopnya sendiri sebenarnya sih saya anggap tidak layak sih sebenarnya. Itu posisinya di belakang kampus. Yang ujung fakultas teknik? Iya. Posisinya terbuka sekali gitu kan. Jadi saya punya ruangan. Tempat kita biasa bangun mobil. Tapi ruangan itu ada di lantai tiga. Nggak ada lift? Nggak ada. Jadi biasanya kan kita bangun kendaraan yang kecil-kecil kan. Karena capnya cuma satu sampai dua orang. Cuma kecil-kecil lah cuma. Gini-segini lah. Panjangnya cuma satu setengah meter gitu. Jadi diangkut tiga orang juga oke lah. Tapi ketika sudah bangun ya ini kan bisa dikatakan kayak mobil beneran kan. Komponennya banyak sekali. Kalau beratnya sendiri saya perkirakan sekitar 400 kilo mungkin. Satu mobil itu ya kemarin ya. Berat kosong ya. Berat kosong sekitar 400 kilo. Jadi ya nggak mungkin lagi ditaruh di kita pabrikasi di lantai tiga gitu. Gimana ngeluarinnya. Iya lah. Jadi mau nggak mau kita pasang owning. Sudah lah kita kerja di sini aja. Jadi ya memang workshopnya pun belum ada sih. Jadi sekarang posisi mobil itu ada baterai cadangan atau di cas? Saat ini belum ada baterai cadangan. Jadi posisinya sekarang di cas. Tapi kalau Pak Rektor mau ya tinggal bayar saja. Kita bisa belikan baterai satu lagi, satu set lagi. Nah tadi kan secara teknis antara pilihan baterai kapasitas besar. Dia tentu akan minta ini yang besar juga kan. Apa namanya penggeraknya motornya. Nah itu kalau secara hitung-hitungan kita mendingan punya cadangan baterai yang besar atau memang penggeraknya yang ringan. Sekali lagi tergantung kebutuhan sebenarnya. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Jadi begini. Kalau untuk posisi di mana ketika kita gunakan itu hanya untuk kendaraan kota di mana kotanya sendiri tidak terlalu banyak naik turun. Berarti kan tidak butuh penggerak yang cukup besar kan. Jadi yang ringan-ringan saja. Artinya apa? Baterai bisa kita pangkas. Betul. Tapi ketika kita mengharapkan dia melaju di seluruh jalanan Indonesia. Yang naik turun konturnya. Naik turun konturnya mungkin naujubila gitu ya. Jadi akan sangat berbeda sekali di situ. Mungkin bahkan kita harus bangun transmisi untuk itu nantinya. Oh yang kemarin tidak pakai transmisi? Ada, ada transmisi. Tapi transmisinya masih sederhana. Jadi giginya itu cuma dua. Gigi full speed sama gigi untuk nanjak. Jadi pas tanjakan unilah yang dari ekip ke atas itu bisa itu ya? Angkun empat orang bisa. Bisa itu ya? Bisa itu ya? Bisa itu ya? Jadi akan sangat berbeda sekali kan ketika dia harus katakanlah nanjak di tarahan gitu. Itu kan beda sekali itu. Itu motornya memang lain ya kalau medan yang begitu? Ya motornya torsinya harus besar. Harus besar ya? Harus besar torsinya. Makanya terkaja kan bisa mundur di situ. Torsinya harus besar. Nah berarti kalaupun misalnya, ya saya sih sebagai alumni dan orang Lampung juga berharap unilah dapat partner yang tepat. Hingga bisa produksi yang paling enggak yang karoserinya sama, golep, cuman yang penumpangnya ada 8 orang. Kan ada tuh yang panjang tuh ya? Iya kan? Nah kira-kira itu bakal lebih sulit atau enggak? Bisa tidak. Karena begini, uniknya kendaraan listrik ini power itu kita bisa bagi. Power bisa dibagi? Oke, jadi sekarang kan motornya cuma satu. Iya. Kalau saya mau angkut lebih banyak, saya bisa tambahin motornya dua. Iya. Jadi tiga kilo ditambah tiga kilo. Itu sudah bisa angkut delapan orang. Delapan orang? Delapan orang. Roda bisa enam. Tapi baterai nambah? Baterai pasti nambah, enggak mungkin enggak. Enggak mungkin enggak. Iya, iya. Baterai mungkin harus dua kali lipat dari itu. Baterai dua kali lipat? Iya, berarti baterai yang sendiri sudah 100 kilogram. Baterainya sendiri 100 kilogram ya kan? Yang kemarin 400 ya kan? Iya kan? Nah, mas bro. Apa harapan-harapan dirimu sebagai ketua tim yang sudah sukses membuktikan bahwa kita mampu meng-assembly mobil listrik? Iya kan? Biar minimal bahwa Unila bisa jadi benchmark sebagai kampus hijau itu bisa terrealisasi. Harapannya begini, dia tidak berhenti di sini kan? Iya. Kalau dia... Ya oke, jangan berhenti di sini ya. Kalau berhenti di sini ya. Pak Rektor, mudah-mudahan jangan berhenti di sini. Kalau berhenti di sini ya sudah selesai gitu ya. Enggak usah mikir SPKLU nggak ada gitu ya. Nanti kita sambil berjalan bangun SPKLU-nya ya kan? Terus? Jangan berhenti di sini. Karena sekali lagi harapan saya ini jadi platform riset bersama. Jadi ada penelitian serat alam nanti di situ. Ada riset chasis nanti di situ. Ada riset aerodynamica di situ. Karena terus terang saat ini kita lagi mau membangun dua kendaraan lagi. Satu motor, motor listrik. Satu lagi half car namanya. Half car itu gimana? Half car itu kendaraan biasa. Jadi benar-benar kendaraan full. Tapi penumpangnya cuma dua. Mungkin kalau... Tunggu, dia ditutup semua? Tutup semua. Wih, lebih keren tuh kayaknya itu nanti. Lebih keren. Saat ini yang dijual di pasar... Harusnya itu ya untuk Pak Rektor ya? Ada Renault... Renault apa ya? Clio apa ya? Yang penumpangnya cuma dua. Itu sudah ditawarkan kemarin. Tapi dimintanya empat penumpang. Secara desain sih menarik untuk dibuat. Jadi ya itu tadi sih yang kita harapkan ya makin banyak dia bisa menjadi salah satu riset unggulan UNILA sehingga makin banyak peneliti bisa bergabung di tim. Jadi bagian-bagian penelitian itu ya bisa kita bagi-bagi. Iya. Karena item-itemnya itu masih butuh penelitian banyak ya. Banyak. Apalagi selain itu Mas Bro? Apalagi? Harapannya. Banyak sih harapan saya. Karena kalau udah bicara listrik tuh gue berpikirnya ininya benchmarknya sudah siapa? Elon Musk sejak itu. Gak sampai segitulah. Gak sampai gitu ya? Ya kita tahu diri lah ya. Kita tahu diri lah. Ya karena memang ya kalau Tesla itu artinya begini ya. Semua linia produksi itu dia pegang. Motor dia pegang, controller dia pegang, baterai dia pegang. Artinya apa? Artinya tanpa orang lain pun dia bisa jalan nih. Dia bisa jalan. Dia bisa jalan. Kita kan belum bisa tuh. Belum bisa. Belum bisa. Kenapa ya? Karena memang kompetensinya belum cukup untuk itu. Iya. Tetapi bukan artinya kita. Kita gak mampu ya? Gak mampu untuk membuatnya. Tapi effort dan biaya yang harus ditaruh di situ akan sangat besar sekali. Betul. Jadi kalau kita katakanlah baru mulai reset motor listriknya, kapan kita akan bikin kendaraan listrik? Betul. Mungkin baru fix. Jadi motor listriknya baru 10 tahun ke depan. Iya. Orang sudah launching. Sudah jualan. Sudah jualan. Sudah jualan. Kemudian di mobil-mobil yang di jalan itu sudah pakai listrik semua. Kita baru menyelesaikan itu. Saya kira bisnis modelnya mungkin ini salah satu bisnis model yang menarik ya. Jadi kita sebut dengan joint development manufacturing. Artinya apa? Yang mendevelop motor ya orang lain saja. Karena kompetensi kita sudah tidak ada di sana. Yang mendevelop baterai mungkin ada ITS di situ ada. Ya sudah mereka saja gitu kan. Kita ya fokus di mana? Mungkin di aplikasi. Jadi untuk kendaraan khusus itu kita bisa bangun kendaraan khusus. Sama tadi bro. Yang serat tadi itu. Itu kayaknya keunggulan unila. Itu kayaknya. Saya tuh sebenarnya apa ya. Greget dengan serat alam itu. Karena Indonesia ini kan tanamannya banyak ya. Melimpah ruah ya. Melimpah ruah. Terus serat alam ini cuma dijadikan kompos saja rata-rata kan. Hanya sebatas itu saja. Batas itu saja. Betul. Jadi termasuk yang di... Karena lab saya pernah didatangi oleh GGP ya. Greget Cain Pineapple. Karena lab saya bikin pemungkus makanan dari daun. Daun? Daun nanas? Daun yang kita gunakan. Daun jati, daun waru. Iya. Banyaklah daunnya. Kalau mau lihat nanti saya kasih lihat. Terus? Jadi. Ditontonlah sama petinggi-petinggi. Iya, GGP. Terus mereka datanglah ke lab saya. Karena pemanfaatan serat kan serat nanas kan banyak sekali. Banyak banget itu. Banyak sekali mereka. Dan mereka hanya untuk ini saja. Untuk kompos. Kompos doang. Kompos saja. Kompos saja. Jadi. Dan mereka melihat. Ternyata prosesnya tidak terlalu rumit. Untuk dibuat kemasan. Jadi saya bikin piring. Cangkir. Saat ini kita juga punya kotak makanan. Dari daun. Dari daun itu? Dari daun. Belum lihat ya. Nanti search saja. Harusnya dibawa tadi. Oke. Ada di laptop siunyil juga. Kita pernah di. Laptop siunyil. Jadi. Semenjak itu. Saya mulai mikir. Harusnya sih ada produk-produk lain. Yang bisa digunakan untuk. Termasuk ya. Masa sih. Helm itu cuma. Buatnya dari fiberglass. Kan rata-rata helm pakai fiberglass. Padahal kalau pecah ya pecah juga. Masa gak bisa kita bikin. Ya katakanlah. Apalah. Cerami apa-apa ya kan. Apa ini. Masa sih. Gak bisa. Mungkin bisa. Tapi tidak pernah ada yang berusaha melakukannya. Betul. Menganggap ini sepele gitu kan. Jadi. Ya mulailah kita. Jadi sebelum kita bangun mobil itu. Ya kita mulai. Karena memang proses pembuatan bodi sendiri. Itu kan cukup rumit kan. Biasanya kita mulai dari. Ini dulu. Bentuknya dulu. Kita modalkan dulu. Via komputer. Kemudian. Kita bangun positif moldingnya dulu. Pake gipsum biasanya. Terus. Bikin negatif molding. Habis itu baru mencetak dengan serat yang kita inginkan. Dari negatif molding ini. Jadi. Dengan negatif molding ini. Kita bisa cetak banyak. Ini cuma satu. Jadi. Mulai kita. Coba-coba. Itu banyak yang kita coba. Iya. Banyak yang kita coba. Nah. Mas Bro. Tadi kita bicara bisnis model. Nah. Kita kan selama ini kendaraan. Kayaknya blok mesin aja. Kita selalu. Masih belum bisa buat sendiri ya. Walaupun yang kemarin ada asam khas. Segala macam. Nah kira-kira. Baterai oke lah. Kita udah bisa. Untuk yang mobil listrik ya Mas Bro ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Baterai mungkin kita udah bisa buat sendiri ya kan. Nah. Untuk penggerak. Apakah. Memang. Bangsa kita. Untuk mobil listrik. Penggeraknya bisa kita buat sendiri. Bisa. Bisa ya. Bisa. Asal dibangun pabriknya. Asal dibangun pabriknya. Asal dibangun pabriknya. Karena desainnya sendiri. Tidak terlalu rumit. Jangan sampai kayak. Mobil-mobil konvensional. Yang sebelumnya gitu loh. Mobil konvensional kenapa. Blok mesin aja kita. Blok mesinnya. Sampai sekarang gak. Masih ini gitu ya. Production lainnya mahal Mas Bro. Oh gitu loh. Kalau listrik enggak ini. Kalau listrik lebih simple. Harusnya sih lebih murah. Untuk bangun pabriknya. Ya berarti kalaupun. Ya itulah kenapa riset harus dekat dengan. Apa komersil tadi. Bisnis modelnya ada. Supplyernya ada. Tinggal ngegabungnya. Mudah-mudahan Unila bisa mimpin ini ya. Minimal di Lampung berdiri lah. Pabrik listrik. Mobil listriknya. Model mobil golop gitu ya Mas Bro ya. Ya kendaraan-kendaraan ringan lain lah. Iya minimal untuk kepasar. Untuk keliling kampus ya Mas Bro ya. Betul betul. Oke Mas Bro. Terima kasih untuk kehadirannya Mas Bro. Mas Bro Martinus. Ketua tim mobil listrik Unila. Salam untuk teman-teman Unila. Salam untuk tim. Jangan berhenti di sini tadi. Ya kan mudah-mudahan motor listrik dan halkarnya itu juga berjalan sukses. Ya kan dan Unila bisa jadi contoh bagaimana pengolahan kampus greennya Mas Bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.